Pemirsa Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah untuk warga. Penyerahan dilakukan di kantor Bupati Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada selasa 21 Januari 2020. Presiden menjelaskan alasan pemerintah terus mendistribusikan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Salah satunya, masih maraknya konflik dan sengketa tanah yang terjadi di seluruh tanah air. Presiden menegaskan dari 126 juta bidang tanah yang harusnya bersertifikat, baru 46 juta bidang tanah yang rampung. Sisanya, sebanyak 80 juta lahan belum memiliki tanda bukti hak hukum berupa sertifikat tersebut. Minimnya penyerahan sertifikat kepada masyarakat juga dikarenakan sebelumnya pemerintah hanya mengeluarkan sekitar 500-600 ribu sertifikat setiap tahunnya. Maka itu, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yang pertama kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden bahwa dengan adanya pendaftaran tanah yang diprogramkan oleh pemerintah pusat, itu sangat membantu, sangat membantu masyarakat sehingga masyarakat bisa memperoleh sertifikat dalam rangka untuk investasi itu bisa berkembang. Yang kedua, untuk menekan sengketa batas antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain atau sengketa batas antara desa satu dengan desa yang lain. Kami sangat berterima kasih. PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.